cara memegang belut yang licin bagaimana Lina caranya caranya coba dari awal oke pemirsa seperti itu caranya disini ada tersedia berbagai macam belut yang besar yang kecil ada semua mungkin saya orangnya juga nggak berani megang belut tapi saya coba dulu memberanikan diri oh tidak maaf ternyata tapi disini kita pegang licin kayak kita megang ada olinya ya licin ini ada cairannya oke buat pemirsa mungkin yang merasa geli atau takut tidak usah takut kita beranikan diri untuk memegang darah nyamis misalnya misalnya cara masaknya kayak gimana di belah di kotong-kotong cara membunuhnya berarti di kasih garam oke pemirsa itu saja dari saya terima kasih bye bye selamat menikmati